Pesepak bola Cristiano Ronaldo memberikan pernyataan usai keputusan dari Manchester United yang mencoret namanya dari daftar skuad untuk melawan Chelsea akhir pekan ini. Manchester United membuat pernyataan melalui laman resmi mereka pada Kamis 20 Oktober 2022 malam bahwa Cristiano Ronaldo tidak akan bermain melawan Chelsea. Keputusan tersebut menyusul aksi Ronaldo yang masuk ke ruang ganti lebih dulu sebelum laga melawan Tottenham Hotspur pada Kamis 20 Oktober 2022 linih hari Tuntas. Pada pertandingan di Stadion Old Trafford yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Manchester United, Ronaldo menjadi cadangan dan tidak dimainkan oleh pelatih Eric Ten Hag. Ia disebut marah sehingga masuk ke ruang ganti lebih dulu. Namun Sky Sport melaporkan bahwa Ronaldo juga menolak perintah Ten Hag masuk sebagai pemain pengganti. Usai dicoret dari skuad Manchester United melawan Chelsea, Ronaldo membuat pernyataan melalui Instagram pribadinya pada Jumat 21 Oktober 2022 linih hari. Dalam pernyataannya, Ronaldo secara garis besar mengungkapkan jika ia terbawa emosi. Ia pun berjanji akan terus bekerja keras untuk Manchester United. Pertandingan antara Manchester United dan Chelsea termasuk dalam matchday ke-13 Premier League atau Liga Inggris 2022-2023. Duel Chelsea versus Manchester United bakal berlangsung pada Sabtu 22 Oktober 2022, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Manchester United saat ini menempati peringkat kelima kelasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 19 poin berjarak satu angka dari Chelsea yang berada di posisi keempat. Tribuners untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!